Selamat pagi saudaraku sebangsa dan setanah air Kali ini Opa ada di pinggir jalan raya Kabung Melayu Kecamatan Tulum Naga, Tanggerang, Banten, Indonesia Kebetulan kali ini motor Opa mau periksa bannya karena agak-agak sedikit melayang Kurang angin entah apa diperiksa sama seorang penambal ban Yang betul-betul super istimewa Karena dia seorang ibu bukan seorang bapak guys Dia seorang ibu yang sudah sekian lama membantu kehidupan ekonomi keluarga Karena suaminya sudah meninggal dunia 7 tahun yang lalu Kalau gak salah cerita dari petangga Opa Nah kita lebih mengenal lebih dekat Kita coba tanya langsung ke si itu atau si ibu yang melaksanakan pekerjaan sehari-harinya Nah ini kita lihat bahwa motor Opa lagi diperiksa Nah abangnya ini bukti asli bahwa seorang ibu ini luar biasa Berusaha gigi Berusaha tetap bingung untuk keluarganya Karena kita belum tahu kita tanya nanti sama ibu Kita bisa pergi sebentar Oleh boleh dikenalan nih Pak Itu adalah siapa? Ayo mamanya selfie Namanya? Mama selfie? Iya Mama selfie Mungkin punya marka itu? Baru pasar ibu Baru pasar ibu Oke itu udah berapa lama nih Melakukan pekerjaan seperti ini? Ini buka tahun 2008 2008 Suamiku meninggal udah tahun 2016 Suami meninggal 2016 Berarti 5 tahun yang lalu ya Betul? Guys Luar biasa Itu ini baru pasar ibu Suaminya sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu Tapi beliau Sebelum suami meninggal juga sudah melakukan pekerjaan ini ya Itu perjuangan seorang ibu Betul-betul asli Ibu Indonesia Ibu the power of turunaga Asli Warga penduduk Kita matang gerundaga Yang tinggal di Mana itu tinggalnya? Komplek Garuda Komplek Garuda di Dulu saya ibu rumah tangga Oh dulu ibu rumah tangga Menerima gaji setiap bulan dari suami Tapi sekarang Bu terjun Karena bajet Menjaga anak-anaknya Biar sukses Biar lebih bagus dari kita Karena anak saya kemarin Bami saya meninggal umur 1 tahun Oh waktu ditinggal Umurnya baru 1 tahun Umur anak saya Yang paling kecil Berapa itu punya anak? Tiga Cewek Cewek semua Nah itu kalau anak tiga itu Yang paling besar sekolahnya? Sekarang udah SMA Waktu papanya meninggal Mau masuk SMP kelas 1 Oke Yang kedua? Oke kelas 2 Kelas 3 SMP sekarang? Kelas 3 SMP sekarang Yang paling montak? Sekarang ya puji Tuhan udah kelas 2 SMP Luar biasa Berarti Tuhan masih sayang sama itu dan keluarga ya? Amin Nah itu Yang penting Satu Proses hidup itu Hanya bersyukur dan bersyukur Betul? Selalu bersyukur Selalu bersyukur Karena kalau kita bersyukur Tuhan akan sayang sama kita selamanya Benar? Amin Nah itu aja Kita semangat terus ya Tok Iya Jadi harapan opa ini Itu tetap berkerja Sebagaimana mestinya Itu tetap Menjaga anak-anaknya Karena itu merangkap Bukan hanya sebagai seorang ibu Tapi sebagai ayah juga Jadi single parent Luar biasa itu tanggapnya Kita gak ada keinginan untuk berhubah tanggal itu? Enggak, gak mau Saya mau perjuangkan anak saya yang juga Itu yang paling sejaksana itu Yang mudah-mudahan Doa itu didengar Tuhan Amin Juga Itu Mendoakan suami Jangan sampai putus Amin Anak-anak juga dibawa selalu Sekali-kali Jiarah ke kuburan Kita sering jiarah Nah itu Dimana di kuburnya? Di Salembaran Salembaran Oke Nah itu aja guys Tokoh atau inspirator Yang menginspirasi kita Bahwa seorang ibu Yang tadinya ibu rumah tangga Biasa terima gaji dari suami Sekarang mau gak mau Harus bertorban Untuk anak-anak Sebenarnya itu harus dilakukan Walaupun suami kerja Tetap membantu suami Bener Nah itu Semangat itu ini luar biasa Kita pakut aku Yang jempol Dua jempol Kita kasih salam dulu Dada Oke guys Itulah Profil seorang ibu Yang kerja keras Untuk anak istrinya Terima kasih guys Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, and Share The Power of Jotenaga Jangan lupa like, share, and subscribe